Saya nggak mau ngejar-ngejar ayam bekas. Oh ini Kigunawan ini. Wah ini dia nggak marah nih. Murka ini. Saya kebenaran. Bila kelak kau wafat. Jangan lupa bawa kemaluanmu. Nggak pak. Bosok pak. Masalahnya beberapa hari. Di dalam kubur sudah busuk. Gimana bidadarinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rahasia Alif Channel. Yang selalu ingin menyampaikan tentang sanggahan-sanggahan terhadap channelnya Harry Jinnya Iqim. Iman Kristen inginnya menghujat. Jadi memang kerjaannya si Iqim ini selalu menghujat Islam gitu ya. Dia menyepilikan kemampuan atau kekuasaan Allah SWT. Ketika nanti kita kembali dibangunkan di Yaumil Mahsar. Ya bolehlah disepelekan seperti itu. Karena memang Tuhannya dia dengan Tuhannya kami Muslim itu ya memang nggak sama. Kalau Yesusmu dulu, Kim. Ketika membangunkan si siapa? Si orang yang mati itu. Itu jasadnya masih ada. Masih utuh. Dibangunkan dan kau cek di dalam bibelmu itu. Ketika Yesus itu mau membangunkan orang yang mati itu. Dia itu berdoa dulu kepada Allah. Periksa kembali coba. Tetapi Allah tidak perlu seperti itu. Allah akan membangkutkan semua umat manusia ini. Dari tulang berulangnya. Walaupun yang sudah hancur sekalipun akan dibangkitkan kembali. Dan bahkan di dalam surat Al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang berulangnya? Bukan demikian kata Allah. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Sempurna di sini dimaksudkan bahkan sampai sidik jarinya pun itu masih akan terukir kembali di jari-jari kita. Persis seperti ketika saat ini ada sidik jari. Nanti ketika kita dibangkitkan sidik jarinya pun itu tidak akan berubah. Begitu janji Allah menurut surat Al-Qiyamah ini. Kalau Tuhanmu bagaimana? Sanggup. Terus titiknya jadi apa? Nanti masuk surga pakai titik. Katanya orang Kristen itu kalau masuk surga pakai tubuh kemuliaan. Di surga itu hanya memuja-muja seperti roh eh. Seperti malaikat. Malaikat tidak punya titik. Terus titiknya buat apa? Kan begitu. Kau bisa jawab ini tidak? Kita lanjutkan sahabat Tuhan Vila. Tidak Pak. Bosok Pak. Masalahnya beberapa hari di dalam kubur sudah busuk. Gimana bidadarinya? Katanya bidadari di sana itu stok dari neraka. Katanya bidadari di sana itu stok dari neraka. Coba cek betul atau betul? Ya itulah. Urusannya itu saja. Loh nabinya kan ngajarkan itu juga. Loh nabinya kan ngajarkan itu juga. Maka dari itu ketika tidak bisa menjawab data kemaluan. Jadi nilainya mereka tuh segini Pak. Dari leher, dada ke bawah. Kalau orang gilisnya ke atas. Intelek, mikir, rohani. Begitu ya. Nah sekarang termasuk kombo. Ini sudah bermunculan nih. Herder-herder ini. Mengendus-ngendus semua. Bukan. Tidak keliru. Tidak keliru. Dari sekian ribu viewer itu hanya kalian-kalian ini aja yang ngoceh-ngoceh-ngoceh ini. Kenapa? Ya bebal. Nah Gabriella, otaknya selangkangan melulu. Iya. Coba cek and recheck. Coba semua cek ya. Begitu orang dulu masih Kristen ya. Cuma itu dia. Semua yang mu'alaf. Selalu orang yang tidak mengenal Tuhannya dengan benar. Dan dia belum kenal siapa Muhammad. Dia belum kenal bagaimana Al-Quran. Bagaimana sejarahnya. Dia belum. Belum tahu. Belum tahu. Kasihan. Dan selalu kemarin itu ada yang namanya siapa mu'alaf juga. Saya tahu bibel. Ngomong gitu. Di situ ada dada dan ini-ini. Nah itu kan. Saya bilang setiap kali yang mu'alaf langsung konslet. Langsung urusannya kemaluan selangkangan melulu. Karena itu apakah itu diajarkan? Saya nggak ngerti. Ngapain saya baca kitab Tivari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Ngapain saya baca kitab Tivari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Inilah mental playing victim yang dikemukakan oleh seorang pendeta Harry Kristianto Jin Iqim. Selalu monolog atau ketika dia itu ngobrol bersama dengan kawan-kawan dombanya. Ya selalu yang dibicarakan ya seperti itu-itu saja. Dan selalu seperti itu saja. Dan kemudian yang sering dinarasikan oleh Harry Kristianto Iqim ini. Dia itu seolah-olah bahwa. Oh Islam itu sudah saya jelaskan begini loh. Sudah saya sampaikan begini. Sudah saya jelaskan begini. Tapi masih muter-muter. Selalu penyampaiannya itu seperti itu. Seolah-olah dia itu sering inter melakukan obrolan-obrolan dengan umat Islam. Tapi saya tidak tahu umat Islam yang mana. Karena dari semua videonya ya yang sudah ratusan itu. Tidak ada itu satupun dia itu ngobrol dengan umat Islam. Tidak ada. Ya cuma ngoceh-ngoceh sendiri sambil playing victim begitu. Mengatakan sudah saya jawab begini. Masih saja kamu tanya begini. Selalu seperti itu. Dan di sisipan-sisipan kata-katanya itu. Selalu Nabi Muhammad dihujat. Selalu Al-Quran dihujat. Bahkan Allahnya dihujat. Ka'bah pernah dihujat. Ini orang-orang kumpulan orang-orang sakit hati ini. Padahal kapan sih keluarganya Rasulullah SAW bikin keluarganya jin ikim ini sakit hati? Kan tidak pernah. Rasulullah itu lahir dulu sudah. 1400 tahun yang lalu sudah dia hidup itu. Tetapi sampai sekarang dia itu bisa merasakan sakit hati. Aneh kan begitu. Masalahnya apa coba? Begitulah kedengkian-kedengkian orang-orang Kristen ya. Saya tegaskan lagi. Kedengkian-kedengkian apologet Kristen seperti Heri Jin Ikim ini harus selalu kita desak mundur. Saya bersyukur sekali kemarin ketika saya konfirmasi kepada timnya si Bang Yonatan Nandar. Ketika pelaporan ke Jakarta Selatan. Jin Ikim ini channelnya atau orangnya ini dimasukkan ke dalam pelaporan salah satu channel Kristen yang selalu mengumbar kebencian di dalam channelnya. Makanya ini akan selalu saya blow up ya. Akan selalu saya sampaikan perkataan-perkataan semua Jin Ikim ini. Dan fail videonya sudah saya simpan. Kalau seandainya butuh apa-apa ya mungkin Jakarta Selatan butuh fail videonya saya tinggal serahkan aja nanti jika memang itu diperlukan. Karena biasanya setelah saya cek barusan videonya itu Heri Jin Ikim ini sudah mulai ngeram ya. Hinaan dan hujatannya di video tiga hari terakhir ini sudah mulai ngeram. Sudah jarang mengatakan Nabi Muhammad. Sudah jarang mengatakan Al-Quran. Paling dia hanya menyampaikan oh Anu kaum Syamang gitu kan. Kaum Bani Anu selalu seperti itu. Jadi sudah mulai agak disamarkan. Ya mungkin dia tahu atau yang pasti dia itu sudah mulai merasa ketakutan gitu ya. Bahwa semua channel-channel penghujat perkiraan itu ada 10 yang sudah dilaporkan oleh Bang Yonatan Nandar. Salah satunya Yaikim ini. Semoga makanya ini kadang saya blow up terus. Saya perjelek terus di thumbnailnya. Saya bikin dia itu apa ya. Seburuk mungkin di thumbnail saya. Supaya memancing emosi dia. Ketika nanti. Supaya saya juga dilaporin sama dia. Saya inginnya begitu. Biar saya dilaporin. Nanti ketika saya dilaporin. Saya pun akan melapor kepada. Melaporkan dia gitu ya. Maka yang pasti akan ada konfrontir di situ. Ketika ada konfrontir di situ. Saya selesaikan ini. Saya sumpal mulutnya itu. Pakai kencing babi nanti. Demikian sahabat Iwan Vilah. Wabila itofiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.